Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Cindy Jihan Nah jadi di video kali ini Aku bakalan sharing ke kalian Gimana cara mencerahkan kulit Nah jadi ini tuh bisa digunakan Di tangan sama kaki ya Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihan underscore So kita langsung aja ke videonya Nah jadi disini aku bakal Langsung aja ngasih tau untuk bahan-bahannya Jadi untuk bahan yang pertama Yang kita butuhin adalah tepung beras putih Dan disini aku tuh gunain Merk rose brand Kalau misal kalian gak ada merk ini Kalian bisa gunain merk lain Itu juga gak apa-apa yang penting dia tepung beras ya guys Terus habis itu untuk bahan yang kedua Yang kita butuhin adalah minyak zaitun Dan aku tuh gunain Merk dari mustika ratu Kalau misal kalian gak ada merk ini Kalian bisa gunain merk lain Yang ada di rumah Terserah kalian Adanya apa Itu juga gak apa-apa guys Terus habis itu Untuk bahan yang ketiga Yang kita butuhin adalah air Dan aku gunain air minum aja Disini Yang dia tuh gak dingin Dan gak panas ya guys Jadi biasa Terus disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian Untuk cara bikinnya Pertama kita masukin dulu Untuk tepungnya Jadi aku masukin kira-kira 2 sendok makan disini Terus habis itu Kita masukin minyak zaitunnya Nah untuk minyak zaitunnya Aku masukin Kira-kira Setengah sendok aja Ini tekarannya Aku gunain sendok makan ya guys Nah segini Terus habis itu Yang terakhir Kita masukin airnya Jadi untuk airnya sendiri Ini secukupnya aja Pokoknya sampai bener-bener Dia itu pas gitu loh guys Jadi aku masukin kira-kira Eh kebanyakan Berapa tadi ya Kira-kira 4 sendok makan kali ya Pokoknya nanti ditakar sendiri gitu ya guys Terus habis itu Kita aduk-aduk secara merata Nanti kalo ini misal kurang Aku bakal tambahin lagi guys Nah jadi disini dia kurang Aku masukin lagi kira-kira 1 sendok makan Nah jadi kalo udah diaduk secara merata Dia teksturnya bakalan kayak gini Ini menurut aku dia pas Gak kecairan dan gak kekentelan Terus disini aku bakal langsung aja Kasih unjuk ke kalian Untuk cara penggunaannya Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi disini langsung aja Diaplikasikan di tangan kayak gini Disini aku tuh gunainnya kuas Kalo misal kalian gak ada kuas Kalian bisa gunain langsung Pake sendok itu juga bisa Atau gak pake tangan itu juga bisa guys Jadi gak harus sama persis kayak punya aku Nah saran aku Kalo misal kalian udah perawatan kayak gini Kalian kalo keluar rumah tuh Jangan lupa gunain hand body Kalo gak sunblock ya guys Biar kulit kalian itu Terlindungi dari peparan sinar matahari Dan aku udah sering banget Ngomong ini ke kalian Jadi jangan main layangan Panas-panas kayak gitu Jangan guys Jadi usahakan kalo mau keluar rumah Kalian juga harus gunain jaket Nah jadi kalo udah dioleskan Secara merata Kalian tinggal tunggu sampe kering Kira-kira 10-15 menitan Dan disini aku bakal balik lagi Setelah dia udah aku bilas Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi setelah udah aku bilas Hasilnya sendiri kayak gini Ini keliatan banget kan Jadi yang sebelah aku gunain Dan yang enggak aku gunain kayak gini Nah keliatan banget hasilnya Buat temen-temen yang pengen hasilnya ini tuh permanen Kalian bisa gunain ini rutin setiap hari Untuk hasilnya maksimal Jadi kalian gunain setiap hari Kalo misal kalian sibuk ya Kalian bisa gunain seminggu 3 kali Itu juga udah cukup Nah untuk penggunaannya sendiri Bisa digunain di pagi hari Siang hari, sore hari, malam hari Itu terserah kalian Dan disini dia bener-bener lembab banget Nah seperti aja videonya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share di media sosial yang kalian punya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!